Banser duduk ajang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin waqafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakala ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Watubu alayna innaka antatawaburrohim Rabbi srahli sodri wa yasirli amri Wahlul uqdatam millisani yafqahu qawli amma ba'du Hadratal muhtaramin Para masayikh Para kiai Para habaib Takmir masjid Tokoh agama Tokoh masyarakat Poro sepuh Pini sepuh Engkang estu Kau lo ta'vimi Para pejabat yang berkenan hadir Dalam semua tingkatannya Yang saya hormati Segenap Panitia pengajian Peringatan Isra' wal mi'rod Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Engkang mapan Wonton masjid Dasmu minggiro rakyatok Masjid jami' al-yakin Engkang mapan Wonton kampung Nopo Tembok kidul Engkang Minulyo Kau muslimin Wal muslimat Hadirin Wal hadirat Rahimakumullah Monggo Bokongnya Dipapakke Kiambak-kiambak Yang masih bisa duduk Silahkan untuk duduk Oh di belakang juga ada orang Usu hai 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 mesti canggome rondo hai 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 sambun sakitipun mulai monggo yang duduk silahkan duduk yang kekebagian tikar Insyaallah pulang pengajian little body beli bantal di kota baru Ewong Tegal I love you orang yang saling mencintai dan dicintai Niku miturut bahasa Al-Quran Manikula meh podokaro Rodiyah Mardiyah Hai kulo seneng jenengan seneng kulo rido jenengan rido Hai kalau saya rido anda rido itu jatuhnya nopo mutma innah mutma innah itu artinya apa ayem Hai saya ketemu anda nyaman anda ketemu saya nyaman Hai maka nyaman itu harganya menjadi mahal tapi lah jenengan canggome mengomong terus kulung jembatin nyaman Niko ngana mau eh bakulnya apa wii wii bakul apa wii bakul lemek bakul lemek dituku ke BWK kan bayar bocah aku kiri nih kita rasa dodolannya dikono dituku ke BWK ini mbak ini rasa oke oke eh Alingka dibayar aja itu dibayar suruh bagi semuanya dibayar saja biar bodoh itu dibagi saja saya yang bayar santai kiai sugih ya santai santai kamu tidak mungkin kembali Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah rebutan mapak ke bokongnya sendiri-sendiri. Terima kasih. Selanjutnya adalah rebutan mapak ke bokongnya sendiri-sendiri. Kulah ridho ketemu jenengan, jenengan ridho ketemu kulah. Maka namanya mardiyah. Rodiyah mardiyah. Menghasilkan dampak yang namanya mutmainnah. Bukti kula seneng, kula saget soan meriki. Bukti jenengan seneng, pengajian rung mulai degane wis teko. Loro senajanta tasik cengkir rungonaisi nih. Bukti jenengan seneng, urung ngaji wis dimulai kopi. Tapi lucu nih kopi nembiti suguh wis adem. Berarti kopi gawean nisuk mau. Sengkono kalau jant, jantak sandet loh. Eh yuk gendang lunggu. Mau kau lenggah-lenggah. Jenengan ngeresak kayak kulah salawatin atau kulah tahlili. Ayo selamatannya nih selamatannya selamatannya selamatan. Kulah tulangan HP woy. HP musy omay enggak ya. Si omay enggak ya. Ini hadirah apa namanya? Al Mungsidin. Al Al Mungsidin. Jelok lagu nomboli. Panjeningan gak sakin lagu nomboli apa? Nomboli mendung tanpa hujan. Lagu ini? Nomboli. Uribe ayem. Uribe ayem. Rumong so. Dunung nge rosa. Tondoyen. Sabar narimo. Nacan pas-pasan. Randuwe buco iso. Loh bosok tak sanggung me. Randu buco iso sabunan. Salawati Gusmirtah ditinggal pas sayang-sayangnya versi solawat. Tukang kendangin di. Seurupanya kayak kendang. Salawati Bilkulub. Allahumma sali ala sayyidina muhammaddin tibil kulub wadawaiha wa afiyatil abdan wa syibaiha wa nuril absari. Suri wa adiyaiha sarang-sarang. Sarang-sarang. Wa afiyatil abdan wa syibaiha wa nuril absari wa adiyaiha. Alhamdulillah. 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 Allahumma sali ala sayyidina muhammaddin tibil kulub wadawaiha wa afiyatil abdan wa syibaiha wa nuril absari. Alhamdulillah. 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 sing banter bareng-bareng Muhammadin tibil waafiyatil abdan waafiyatil abdan wa sifaiha wa nuril apsori wa diya iha wa nuril apsori wa diya iha salu ala Nabi Muhammad di langit malaikatim bengok buka didi yang penting adine milanyuan sewu mereka wetan kalau ini kurumongsa niki madep ngalor nika wetan nika kulon nika kidun niki kulon madepun dini sengmumat ndasko 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 yang peduli eh ampun nyedak-nyedak mas mas yang ku mateng loh manusia itu kan diciptakan tugasnya namung setunggal nopo wama kholaktul jinnah wal ingsa illa liya budun tidaklah aku ciptakan jendan jendan jun illa liya budun kecuali untuk beribadah nah tugas pokok ee awa ee duwet ngalam dunya niku mongsi ji ibadah lah ibadah niku bentuk ee macem macem ano ibadah mahdoh ano ibadah gairu mahdoh ano kopi adem ano kopi panas assalamualaikum kenapa nih salaman ya tungkat baik yaaah urimu kaya batik kakeyan pola hehehe mongga kakem jendangan mowon mbak mongga diunjuk yaa mongga seng jendange ibadah niku nyuwon sewu bentuk ee kata ano ibadah mahdoh ano ibadah gairu mahdoh ano ibadah sing bentuk ee hablu minannas ano ibadah sing bentuk ee hablu minong minallah milo coro isro mirot meniko dibun gambarakan secara horizontal dan vertikal dimensi horizontal minal majidil haram ilal majidil aqsa sangking mekah teng palestina kemudian disambung dengan dimensi vertikal dari mana dari majidil aqsa sowan kesidratul muntaha milo sing ajing kulo bas sonten siyang meniko babakan hablu minallah hablu minannas ibadah yang sifatnya horizontal dan ibadah yang sifatnya vertikal milo Allah dawa wanten al-quran bismillahirrahmanirrahim duribat salimu dhillatu aina masukifu illa bihabalim minallah illa bihabalim minallah dimanapun manusia berada pasti akan tertimpa kehinaan kecuali dia menjaga dua perkara yang pertama hubungan dia dengan Allah yang kedua hubungan dia dengan manusia ini ku dimensi vertikal dan horizontal yang pertama horizontal kulo ketemu jenengan jenengan ketemu kulo ini dimensi horizontal jenengan api kalau tonggok horizontal api kalau musuh horizontal yang paling api laku lombien dikandane kiai kulong ini leh wika jawa tau wadi dimuswi karu wong lana apa kiai dimuswi ketok sektini di fitnah ketok gagai mila nyuan sewu kanjeng nabi ini ku ketok sekti di musuh ini ku rabakal ketok sektini yang paling contoh gampang lana wong bakul ember 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 anti pecah anti pecah anti pecah wong raper coyol begitu lana wong ngumpul embernya dicekel dikeproken dahase di yer di yer di yer ternyata embernya enber pecah wong baru percoyo bile embernya anti pecah tapi sing pecah kaya kula niki lo ketok sekti merga sering di fitnah, ketok sekti merga sering dimusui ketok kula hebat merga kula ngaji, ning lokalisasi ketemu BSK, kula mboten tergoda lakoyon jeningan ra tergoda lumrah, wong ratau melebu lakoyon kula wis biasa melebu orang tergoda, niku baru ketok sekti ayo, sekali-kali pengen jajah kesaktian, meluk kula pak ketemu karoporo telembok-telembok baru ketok sekti niku ketok sekti kanjeng nabi niku ketok ampuh, yang merga kata musuh dimusui Abu Lahab dimusui Abu Jahal dimusui Abu Gosok selamat ketok sekti konten sing rapuh oh haryo haryo ntos junior ntos niku sanggong-ngongong melu ngaji kula pak ntos mboten anak ntos, lah niki tongkatnya tongkatin ntos niki soal ini niki diwane mas ntos niki tongkat niki tahun rongewu 16 niki tongkatin mas ntos jadi lah, kadang-kadang ngaji cangkem kula bosok paling ntos niki harga ini tongkatin kula gawa saat janjani tujuannya mongsi ji siapa ngerti ngaji ngaji kula niku nama pahalani almaru pendos oleh jariyai merga tongkatin kula gawa kula kadang-kadang bayangki ngeten nih mungkin ini hubungannya kali hablu minallah kula niku ngaji ngantuk kesel landetan tongkat ngeten rasanya mawan ayem ngga apa yang hati nih panjen dengan landetan marang gusti Allah kwe pacaran landetan karo boyoi pacarmu hah rasanya ayem apa mana boncengan motor tangannya pelek mudun boyoi jebol ayem apa mana kalau kita bersander hanya kepada Allah apa ibu-ibu mereka ngerusaknya kula ngadek ngadek ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri itulah perempuan kiai hakikatnya suka yang berdiri ngadek ngonteni ini namanya contoh berdiri contoh berdiri ini pengajian infak mongsewu ngatur-ngatur ngambutin kiai ini pokoknya saya mohon siapapun yang ngadir mw kiai mw jenengan lak kulono guyon kebablasen apa gaun guneman sing kebablasen jenengan maklumi mawan maklum mawan kaya kentir ngotong gih alamun sidin yuk rasa cengengeng kesan bis rapi dong gih urung laru potu wang ini rung rapi kebieta gih mulai insya Allah rapili amin rondo anak limolas beri pohon lho malah kan rono meneh gitu aku nuruti cangkemu rasidong ngaji aku lunggo kan ngadek ngadek kan merengreni mungkin rono ngapa ngerti mawan kulotak mulen jenengan nyetel youtube wah wes bena ini salu ala nabi muhammad dimensi horizontal dan vertikal minal masjid ilal masjid digambarkan mekah medinah itu horizontal minal majidil aqsa ila sidrotil muntah mene kok gambarane vertikal nah nomor siji dimensi horizontal kulotak takon lanjut dengan duwe salah karo menungso carane tobat pripun kudu njalok ngapura karo menungso baru tobatmu kepada Allah diterima lanjut dengan duwe masalah karo hak bani adam kudu dirampung ke baru tobat marang gusti Allah milo nopo wong la arpe nuan sewu wong ngajeng dimakam ke tengkuburan niko mesti mbah mudini ngomong nopo tak temeriki namini mbah mudin mbah lebe nopo mbah rois sehinggawean ngurus uang mati niko nopo lebay ada lebay disini bunti oh niko oke kayak tau rupanya kayak kentongan ya lebay pokoknya pak lebay i love you full lho kaya menawi mbah lebay niko ajeng budal kaya jenazah almarhum niko biasane wakil keluarga ngantikan nopo ahli waris barang siapa bapak ibu yang merasa almarhum punya tanggungan dengan bapak ibu yang berupa bani adam utang piutang dan lain sebagainya mohon ditageh kepada ahli warisnya syukur syukur diikhlaskan soalnya nopo kalo kita masih punya tanggung jawab hak bani adam ini kunyuhun sebu amalirung ditompok arrogo istiallah milo diponsepatakan syiksa kubur yang paling ngabot itu salah satunya adalah wong utang orang bayar nomor lorok wong nguyuh orang cewa siji utang orang bayar milo kulah nikila kon masalah utang kulah wegah kulah utang kulah wegah kulah ngutangi kulah ya males soalnya nopo awal diwene gila arrope utang raine luwih manis tinimbang madu lak ditageh luwih medeni tinimbang israel utang wajahe melas kon bayar wajahe males mungkin apa mbak ten lu arrope utangnya ayo toh bro aku dihutangi aku tak baliknya telung bulan wos wos toh ayo wiki toh koncokus yang paling ngapik sakwit rute beg itu ditageh moring moring wongnya ya tekoy yomelungguyu biasanya jilbapnya pink yang jilbapnya hijau insyaallah luwih parah soalnya nginyiun saya wuyo uang ini kulah pun masalah utang pihutang biasanya dulur dari musuh mungkin apa mbak ten wong cedak dari adoh ini ku gara-gara perkoro utang kulah ini ku ngatim bian pak ini pengalaman jenengkan apun contoh sekali-kali milobar ini ku kulah ratau ngutangi wong mendingan kulah bantu saisoni aku utang sepuluh juta sorry aku resonya tak bantu lima ngatus sebu ini ku melalui langgeng mungguh kulah karena ini abad pak jadi kulah biannya jaman ngerintis tengg yukjon itu nyewon sebu kulah di koncon itu nyewon sebu oknum anggota kepolisian jamaah kulah pendarek kulah pak dolan tengg pondok dari yang tengg pondok di gini meratuwa kulah wong kulah tasik mau lima matem-matem makan malu meratuwa tiang ini ngomong Gus ibu kulah ini ku tengg rumah sakit setruk hari ini sudah boleh pulang tapi uangnya kurang untuk bayar rumah sakit lah terus karapnya pripun mbak kulah dihutangi bayarnya kurang sejuta lima ngatus ini ku tau rongewu walu bar gempa bumi yang bantul akhirnya apa? kulah ini kurang di duit belas pak di lala bojo kulah ini ku liwat tak celok bep kuen duit-duit lo yang apa wong bojo kuhayu kok lo kaya wakmu yura pantas maso bep tungg kaya meletek-meletek orang pantas kuen duit apa orang? mbak itu gadah lah pripun mbak iki ono konco jamaah arepe ngetok kembok ini ke rumah sakit mergo setruk duitnya kurang ngetok ke rumah sakit kuen duit apa? kulah namun gadah gelang gelangi bojo kulah boleh gak saya pinjam? lala gelangi bojo kulah ini ku regane rong juta pak boleh gak saya pinjam? untuk apa bah? saya kasih kepada belionya belionya tak tak kau ini gelangi bojo kulah di kaya ke kulah orang bojo kulah kan solekah manut kalih kulah beda lah ibu ibu meriki tembok kidul gara-gara musim pandemi wis pinter dodolan dino senen dodol gelang dino seloso dodol kalung kabah di doli pokoknya ini lah ibu 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 meriki kulah yakin ibu 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 meriki kulah yakin wis pinter ngulik duit kabeh betul? jadi dimanapun suami menyimpan uang pasti ketahuan kunangan akhirnya nyaman saya apa pak? gelang kalo atur ke ini kalo abu bih hutang bih hutang gelang senilai 2 juta saya berikan enggak kalo tako nih ini balik ke kapan? namun seminggu gus lala kalo minggu ngajian pun gajian lala kalo ga hayam tuh duwe gelang tok kalo atur ke balik ke seminggu begitu seminggu kulah sms jaman bihan rungono WA u rungono medsos namung sms dan pripon mpun gajian apa dereng dereng gus binjang siswe kulah sms meneh pripon dan sekedap ga gus urung dibayar siswe kulah sms pripon dan otw apa wii ojo takon wai gak mau dari aku akhirnya apa? sebulan sebulan bucaan ini belas buatan melu kulo ngaji orang neng orang nongol ada aduh gara-gara hutang gelang senilai 2 juta rupiah singkat cerita tahun rungo sebulan aku tidak di pondok di keleman yogyakarta menikah ada orang wadok yang di pondok gus tulung bojo kulah ngapura lah bojo ini apa? orang kulah rakenal kali yang jenengan bojo kulah ini itu pendaraan panjenengan si intan namanya si fulan urusannya kalau kulah apa? bihan bojo kulah tahu utang gelang mas kali panjenengan atas nama mbak ni setruk keluar dari rumah sakit kulah saat ini mereka ingin ngapura bojo kulah bojo kulah ini ngapusin jenengan tahun rungo walu mbak kulah ini mati kok di setruk setruk terus apa yang terjadi? tulung bojo kulah sama ngapura saat ini bojo kulah setruk nyetruk nyetruk akhirnya kuala cangkeme dewe setruk anda tahu setruk itu penyakit apa? setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja coro gampangi setruk ini itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan senyum setruk ini senyum yang tidak simetris senyum simetris itu ke kiri 2 cm ke kanan 2 cm orang setruk senyumnya hanya ke kiri nggak ada yang ke kanan tolong banser berdiri dicontohkan berdiri 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 bila aku lihat ini pak, aku bisa ditangani duit orang ke orang balik, aku tanda-tanda aku bakal jadi orang suka aku baru dihapuskan sapi rong puluh senilai 400 juta aku menghapuskan itu, tidak ada sama AEDW ini karena sapi murah yang tumbas, mungkin dipasang ke kandang aku siji, loro, sampai rong puluh senilai 400 juta aku mau korban datang ke kandang sapi ini, subhanallah, belas jangankan sapi ini, teletongi maun boten-boten tapi anda tahu baru kalau dihapuskan rong ratus juta bahkan lebih, hampir 400 juta rezeki saya lancar kalau saya ingin rezeki ini lancar moga-moga mulai pengajian kapusan ayo, pilih menghapuskan apa dihapuskan? karena sakit dihapuskan dihapuskan terima kasih menjawab wedok, wedok menjawab lanang, fakta membuktikan apakah benar laki-laki suka ngapu sih, kita lihat, wong wedok disi jalan wong wedok ilo alis kita doa yang merga lukisan hidup kita api yang merga sambungan rai kita mulus yang merga pupuran irong kita mancung, yang merga suntian bibir kita api, yang merga fileran bodinya kita duur, yang merga sandal jinjitan, susunya kita gede, yang merga ganjilan kaya ngonok bengak-bengak uang lanang gawainnya ngapu sih, ngapu sih ke raimu gitu, tak kandangin sengit aku modar aku persoalannya itu satu wong wedok itu kalau disakiti gak pernah lupa tapi kalau menyakiti gak pernah ingat wong wedok langsung bapak ini direkam dikirim ke ibu Juni, ibu rungok no kupingmu kandangin ya wong wedok kui lak dilarani ratau lali lak ngelarani ratau keelinga wong lanang karo wong wedok ini beda ini siji pekelemahan perempuan itu banyak mengingat tapi kelemahan laki-laki terlalu cepat melupakan milo ada istilah lali rupanya ileng rasanya wih, para codot dirungok ke ya makanya hubungan hablu minanes oleh agama diatur sedemikian rupa sehingga kemudian ada regulasi ada peraturan ada perundang-undangan hubungan antara manusia satu dan manusia yang lainnya dimensi horizontal diatur coba anda lihat nikah ibadah nikah itu ibadah dimensi horizontal ibadah dimensi vertikal horizontalnya karena ketemunya dua orang yang saling mencintai saling mahabbah vertikalnya supaya sah harus menggunakan legalisasi agama dan negara maka nikah dimensi vertikal dan horizontal maka begitu seneng dimensi horizontalnya dimensi vertikalnya dimensi vertikalnya kobiltu maka kenapa Gus Muta sering bilang kalau kamu mbak-mbak dicintai oleh cowok katakan kepada dia kalau kamu mencintaiku taklukkan aku dengan kobiltu bukan dengan I love you orang yang lama mbak-mbak mau mengejak pacaran lalu laut kan ku seberangi gunung kan ku daki mbak-mbak kamu kalau kebanyakan mata ini bisa marah maka dijaga mbak dimensi vertikal horizontal Dimensi horizontal Hubungan suami istri Horizontal, vertikal Kenapa dikatakan horizontal? Karena bagaimanapun istri itu adalah orang lain Maka ada mantan istri, gak ada mantan anak Betul bu? Itulah alasan ketika saya ditanya Gus, boleh gak perempuan bekerja? Saya jawab boleh Boleh gak istri punya pendapatan? Boleh, kenapa? Karena suami itu hanya titipan Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan Tapi kalau Gus Miftah tidak pernah mengizinkan istrinya bekerja Kenapa? Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku Jangan pernah menjadi tulang punggungku Neneng Padahal baru aku bengok Tapi bohong Dimensi horizontal Hubungan kita dengan tetangga Diatur sedemikian rupa dalam Islam Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia memuliakan tamunya Bagaimana cara? Tetangganya Bagaimana cara memuliakan tetangga? Ketika kamu masak sayur Perbanyaklah kuahnya Supaya apa? Supaya tetangga dikasih Sayurnya goblok Kok kuahnya? Kok mau kuahnya tok ini loh? Sayurnya goblok Sayurnya goblok Masak sayur atau tidak mau dikasih Dudu-duedak gitu loh Sayurnya Dimensi dengan tamu Horizontal Diatur Muliakanlah tamunya Muliakan tamu Muliakan tamu Yang disukuh Omah tidak ada tamu Yang di omah berarti tidak tahu serawang Tamu tidak disukuh Nyelekudris Muliakan tamu Langsung disukuh Tanpa diminta Dua ini wedang Tamu ini diwedangi Dua ini jarang Tamu ini dijarangi Dua ini kopi Tamu ini dikopi ini Dua ini susu Tamu ini di Gaweknya susu Kok susu? Parah, parah Maksudnya tamu ini disusuni Nyoh Apa? Loh, canggam misi yang tua Orang apa-apa Susu ini susu kaleng Kewis tua kok Usul-usul susu Kamu janda ya? Kamu teriak Supaya aku tertarik Sama kamu ya? Kan kamu sudah tua Aku gak mungkin Mau sama kamu Kalau kamu mau sama aku Aku nanti mati duluan Kan aku bisa keracunan Susu Kadaluar Kayak aneh, kayaknya SDMM ya? Setengah tua Memojar ya? Masa Kalau aku bisa Nungguin Nangin Kenapa? Oh yang janda belakangnya Ya Allah Lemuh nih Regulasi dan perundang-undangan Bahkan diatur Tidak hanya Ibadah Mahdoh Tapi juga Kairu Mahdoh Berikut dengan Tetangga Niklo Pak Kita itu bangga Jadi orang Jawa Kenapa? Karena ada kearifan lokal Coba lih Bayang noh Kamu yang mungkin Gak paham ya Dulu Orang Jawa itu Pak Satu rumah dan rumah yang lainnya Itu pembatasnya itu Bukan pagar besi Bukan pagar tembok Tapi noh po Daun katuk Nyekat Antara rumah satu Halaman satu Dengan halaman yang lainnya Itu wujudin itu noh po Tanduran daun katuk Tau daun katuk? Nah ini jadinya daun noh po Laibok mbok-mbok Nyusoni Susunnya lancar nih kalau Gita Katuk Ternyata Kearifan yang tersimpan Di dalamnya apa? Diwenei pagar daun katuk Untuk komunikasi Komunikasi bab nopo Tonggo siji Karo tonggo liane Ketemu sambil Ngopek daun katuk Isa omong-omongan Kearifan itu hari ini hilang Oma wistipagirnya Duhur-duhur Oma mana sing suge-suge niku Duhur-duhur omae Milo kula konda Wong suge-suge karo wong kere Nitu luweh kendel wong kere Buktinya apa? Wong suge omae dipagiri Duhur-duur Wong kere Omae rano sing dipagiri Soalnya apa? Sing dipagiri apa? Ngimangan weh kurang Itu regulasi Begitu indah Komunikasi dengan tetangga Sampai seperti itu Ojo mau pagiri Duhur-duur Supaya apa? Supaya lah Tonggo munduwe repot Awakmu Isa ngewangi Isa ngerti Diatur regulasinya Dalam bermuamalah Nopo Wahu masak sayur Selamatkan genduran Yang diutamakan Tetangga terdekatnya Ojo sing adoh-adoh diundang Sing cerdak malara diundang Yang kita kasih siapa? Wal akrobin Orang-orang terdekat Jangan masa? Tonggo ni adoh diteri Kok tonggo ni cerdak Orang diteri Padahal wang Jawa ni Ku atini pekas sensitif Kok sing adoh diundang Sing cerdak malara diundang Ini ku mesti Perengut-perengutan Apa lah? Lak coro Abu Nawas bawa kan pak Abu Nawas ni ku pinter Tonggo ni selamatan Abu Nawas Terdekat diundang Orang nasu Apa yang dilakukan Abu Nawas Pas tonggo ni selamatan mulai Abu Nawas keluar dari rumah Bawa jari Joget-joget Nengarepe Sing duwe hajat Sehingga yang terjadi apa? Bledu ke mlebu ngomah Ngotori panganan Selamatan Abu Nawas diparani Hei Abu Nawas Bawa wang tua apa cacile Dijawab ke Abu Nawas Lami turun jenengan Ya wang tua Nopo jawaban Abu Nawas Lak wang tua ngopo Nopo rama undang selamatan Caranya ngopo rama Caranya ngopo rama Val yukrim jarohu Dimulyaki tetangga ni Soalnya jenengan jesok bakali mati Singurusi Ya omong tetangga ni Gak apa mbak Tuhan? Milo saiki gaya ni Neng jobo kaya wang top-topo Melu senam ngalor Ngidul Ngitan ngulan Tapi karo tonggoni Orasrawo Wongnya ya tekoy Ya melungguyu Jilbapnya ya ping Soalnya wang wedon Aku penyakitnya Pak Pak Singlanang kon macul Singlanang kon Dari nelayan Singlanang kon dagang Singwedok senam Satu Dua Tiga Lah penyakitnya wang wedok senam Aku sanikin apa Sing senam wang wedok wedok Instrukturnya Ngolek Singlanang Wila orang Rai cuwadot Kuduri lanjut Dengan wang wedok Senam Yang ngundang Instruktur Wedok Oraseng wedok Ngundang Singlanang Singlanang Ngundang Singwedok Maka kemudian Banyak terjadi Kasus Seperti layangan Putus Nonton Aku jarang ini Medsos Saya itu protes Keras Layangan putus Gara-gara layangan putus Nyuwan saya Oke wang lanang Dicurigai Mela lawang Jawabian Metu komah Gau orang Gau keris Orang nyaman Saya itu Wang lanang Saya itu Betu Metu komah Ketinggalan HP Orang nyaman Berarti HP Kelasnya Kaya keris Lueh wedi Ketinggalan keris Tinimbang Ketinggalan HP Karena akan terjadi OTT Operasi Tangkap Tangan Sing lucu Tenggok gula Bu Junilunga Pengen gawe kopi Sing widok Ditelepon Bu Aku pengen gawe kopi Kopi ini nanti Lakuin lo di dapur Ada kaleng Kopi Oh iya ketemu Lagu lo nanti Lakuin yang kaleng Sing di Kaleng tulisannya Uyah Sing lantang jawab Ngapa ugu Kalau mau tulisi Uyah Yopo do karawak Muta papa Ngapa kontak Siti mau jenengi Anton Mudar Aku Ngelantangi Kurang ajar Rabi Pernikahan baru Kontak HP nya Nama istri siapa Woh Bidadariku Woh Baru menikah Lima tahun menikah Ganti Ibu negara Ibu negara 10 tahun menikah Satpam 15 tahun menikah Israel Dimensi horizontal Bagaimana dengan dimensi vertikal Bagaimana dengan dimensi vertikal Ibu-ibu tahu Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit Karena manisnya Kamu habiskan Iya Kopi itu mengajarkan kepada kita Bahwa rasa pahit Dan manis ketemu Di dalam kehangatan Ibu-ibu tahu kenapa yang menikahkan Gus Miftah itu seperti kopi Pahit sih Tapi banyak yang mencintai Ibu-ibu tahu Ibu-ibu tahu Ternyata Sawok ke matamu Ayo lihat setapatan Apa ya Apa Kimcil ke polen Pancen Kue papu Nuruti simbokmu Cari yang raninja Role di cinta Apa Koyong ini Rupani Wangkiri Ibu-ibu tahu Lagu apa Jambu alas Jambu alas Neng tengah sawah Wah Lima Sing Mateng Loro Hayo Ngaji Sareng Gus Miftah Sing Isi Rondondang Untuk Bucu Amin Kenapa itu Oh semapot Laki-laki Pak perempuan Tua Pak muda Wah tua Gak jadi Gak jadi Coba Banser Ada yang Ada yang Ada yang Pingsan itu Kalau yang tua Tolong dikasih Napas Buatan Kalau yang muda Saya yang Turun tangan Ya Sudah ditolong Sambon Efek berdesak-desaan Orang Pengajian Bersama Gus Pingsan Karena Covid Matan Selamat Muhammad Selamat Meriah Ayo Ayo Ya Rabbi Bil Mustafa Balig Mako Wah Firlana Mamadong Ya Wasial Hab décidé Baik leko leho liminal ah wali muhta ini hatiku rasanin loro nyawang ponco atau karo akum rendu e toto kromong korani radiwocong shalate ya di tinggal no shalawat yang katakan ya rabbi bilmustafa beli makasidana wafir alam Allah ya wasi' al-galabi huwal habibul rajib turja syafaatuhu leko leho liminal ah wali pokata ini opo ikiwe zamani cacaen om keelangan akhlaki waktu waji seneni kuruyo dikabui hayo rene kendang aji shalawat ya rabbi bilmustafa beli makasidana wafir alam Allah ya wasi' al-galabi huwal habibul rajib turja syafaatuhu leko leho liminal ah wali muhta ya rabbi bilmustafa beli makasidana wafir alam Allah ya wasi' al-galabi huwal wafir al-galabi huwal habibul rajib turja syafaatuhu leko leho liminal ah wali muhta salam Allah ya wasi' al-galabi huwal habibul rajib turja syafaatuhu leho liminal ah wali muhta salam Allah ya wasi' al-galabi huwal habibul rajib turja syafaatuhu leho liminal ah wali muhta tata kan wang lanang karo wang wedo ku mati nih di sekundi wuk lanang apa wedo lanang buktinya apa? mergo stres mikir ke bucung ngeyelan koyong bayi kaya ibu siapa namanya itu? eh? atun bahuti sakarap mumbah kayak, kayak 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 baik kasih messyי mau naik diunjuk kalau ngaji ni makan baru mulai setruk uh langsung diumpe makasih ya makasih ya makasih ya kan aku zizi ya Allah kayak aku ingin ngimpi lah ketemu kuloh lah dimensi horizontal dimensi vertikal hablu minallah saya ingatkan seolah awal kue lungo nalikane adan kae malah mapan turu sakkarep mu dewe nuruti hawa nafsu mu engkau lupakan Tuhan mu mengejar dunia lupa akhirat mu hu'ah 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 hu kamu harus kamu harus podo wau regulasi hablu minanasewis rambung anggap mawan rambung sebagian kecil menjaga hubungan kita secara vertikal sesama hak Bani Adam rampung urusannya baru karo gusti Allah dosa yang melibatkan hak Adam itu jauh lebih besar dibandingkan dosa yang langsung berkaitan dengan Allah lanjut dengan jiko barangnya tonggone jaluk ngapura karo gusti Allah ora bakal di ngapura sebelum minta maaf dengan tetangganya tapi lanjut dengan dua urusan karo gusti Allah jaluk ngapura karo gusti Allah selesai urusannya dua hal ini harus dijaga maka Isra mengajarkan kepada kita orangnya Isra orangnya Mikrod mereka merambungi perkara Isra orang bakal ada Mikrod orangnya Isra orang yang bakal di Mikrod ini orang yang melakukan Isra cara bahasanya apa? orangnya orang mulia tanpa rekoso orang yang rekoso orang mesti mulia orangnya orang sugi tanpa kerja orang yang kerja orang mesti orang orang pangkat tanpa ragat orang yang ragat entek oke orang mesti itu pangkat orang orang kiai tanpa ngaji orang yang bentinong ngaji orang mesti jadi kiai orang orang ijab tanpa lamaran orang yang lamaran orang mesti iso ijab aku nganan kamu ngiri akunya bertahan kamunya lari beragit-ragit ke hulu berenang-renang ke tepian mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian ngekel kopling keleru riting oreson nyanding mergokalah glowing gusmifta glowing brand ambasador ms glue cantik itu karena empat hal dari sananya dari dananya dari letak kameranya dan dari skin care-nya yang paling penting dari letak kameranya milong yang lemuh lemuh kelah foto mesti awalnya miring set benrake tok watengnya gede gimana wongnya lemuh foto ini gini padahal santai saja anda yang gemuk kabar baik cewek seksi sekarang kalah diminati daripada cewek gemuk cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi kenapa? karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan gak pernah fokus kepada perasaan hidup lemuh caban caban selandu bojo lemuh tak jamin ini mau keloni telung puluh menit sikilmu kram menjaga konstruksi hubungan kita dengan Allah setelah urusan isra kita selesai kita selesaikan urusan mirat kita dengan Allah maka syaratnya supaya kita tidak tertimpa kehinaan hak adam dirampungi hak egusti Allah dirampungi gak bisa salah satu pak aku rauh urusan karo tonggo sementing aku sholat oh raiso aku tak urusan karo tonggo rawsah sholat-sholatan sementing aku tumindah api yuraiso maka saya dulu punya kasus orang berbuat baik belum sholat sama orang sholat tapi belum berbuat baik kalau disuruh mendahulukan mendahulukan yang mana berbuat yang pertama kali dihisap atas seorang hamba adalah sholat milo sholat walaupun belum bisa berbuat baik karena pada dasarnya sholat akan menjadikan kita tanha anilfasya wal mungkar ketika dia sudah bisa menikmati khusunya sholat uang tumindah api urung nisa sholat sholat urung nisa tumindah api dahulukan sholat walaupun belum bisa berbuat baik uang sholat urung tumindah api podok karo wang wudho nganggo katok tapi ranganggo sabok aman tapi nyok-nyok melotrok uang tumindah api tapi rung sholat podok karo wang wudho nganggo sabok tapi ranganggo katok gondal gandun ditutul titik napa wanten uang nganggo sabok tapi ranganggo katok wanten sinten jaran jaran itu pakai pelana tapi gak pakai celana milo bapak ibu tembok gidul yang nisa waktu minda api tapi rung gilam sholat berarti kelas kaya jaran milo bapak ibu para jaran rahimakumullah jadi kita nginiran jadi kita ibarat numpak jaran radiajari melayu diwis itu kelebihan janda tidak ada malam pertama adanya malam terusan nah kaya rondo malah jengung-jengungan vertikal horizontal ini kalau kita jaga selamat pun urusan tonggone ya aman urusan karugusti mangkat terus seperti itu sampai bujokul ngomongoten bah mbak leren rient bah saya niku ngalor ngidul mungkronon joko hubungan hablu minan nas kalau hitungan kalau hitungan kulanggulai duit pak banyak perusahaan di jakarta minta saya jadi komisaris mungtengok-tengok kulo dibayar rongatus sampai 400 juta sebulan ono segilem gaji kulo tapi kenapa tidak saya ambil mergokulo ngeboti hablu minan nas iso ketemu jenengan iso ketemu rondo iso ketemu jenengan lah dipikir duit aku rene halah-halah 3M maturnuhun mas miftah malah pitung setengah M pitulungan setengah maksa tapi dalam rangka menjaga hubungan sesama manusia kulo iso ketemu jenengan iso ketemu jenengan pak sahuri sahur kita mbiyan ini pas mbok neng lahir dalam keadaan duit utang terus dibayar sahuri lunas lunas sahuri semoga pak sahuri panjang umur mati pak sahuri amin atau pak sahuri bujuin bauti mbiyan mbiyan bersama manusia dan silaturahmi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala silaturahmi karo kanjing nabi karo tonggo arane silaturahmi silaturahmi karo kanjing nabi bentuk esolawat silaturahmi karo gusti Allah bentuk esolat silaturahmi sesama anak bangsa namanya panca sila hubungannya di Joga milonopo panca sila unik ayat pertama sila pertama ketuhanan yang maha isa Hai singapal panca sila cacili tak kaya duit rong atuh sewo cincacili cacili cacili sini 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 dibuanting kok biaya gila mik 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 memegang namanya siapa tapi sama karbit haranya sahabat eh pakai mik tapi pelapit umurnya pira 99 berat badannya pira kok silik temen kaya pentol korek ya bapakmu arahnya siapa siapa ahmad tamam bapakmu ah da bapakmu mesti ngaji durung wis-wis Quran Juz berapa Juz Jambu Juz buah Juz berapa Juz 23 Juz 23 Bapak Kereka Juz Pira Bapak Kereka ikro apal Pancasila apa enggak Pancasila ayo Pancasila Pancasila satu ketuanan yang maesa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Neng oman duet TV apa ora gue Neng oman duet TV ora Oh rata tukau nih wis duwe di rumah punya sapi apa enggak 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 Emang aku mbah mu dihitung dihitung pilih hitung bisa enggak dihitung berapa dihitung dulu satu dua ya cuman menghitungkan ngemek toh tak tak wene duit rong atos orang itu kuapa top-up matamu top-up untuk beli apa untuk beli apa untuk beli baju belum punya baju udah banyak udah banyak untuk beli beli apa Oh sarung beli sarung gajah duduk jadi dibuka sarungnya ada belalengnya lah tepuk tangan tulabit wapintar langsung dipalak karo bancer separo edang bapak nanti woh bapaknya asuh ya malah dijaluk bapak nih wih bapak eh anaknya cilik bapaknya lembunnya kayak gini Ahmad Dafa hati-hati menurut medis orang itu kalau badannya besar burungnya kecil hati-hati kamu nah dalam konteks berbangsa dan bernegara Pancasila ada di dalamnya secara subtansi mengandung hubungan sesama manusia mengandung hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Pancasila ada faktor horizontal ada faktor vertikal apa-apa nih selalu ala Nabi Muhammad saya tuh seneng pak lah anak-anak kecil ngerti Pancasila apa lagu-lagu kebangsaan tuh saya seneng saya minta sing paling tua yang bisa menyanyikan lagu syukur rong atau sewu sing tua sing tua lagu syukur sing tua sing tua sing tua jadi pembinaan nasionalisme paling efektif itu bako melalui pengajian mengerti karo negoro nih yang paling tua ini weh sing janda ayo janda ngacong ayo janda diwajah bareng-bareng dari rondo 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 ga punten pak ga punten kita iringi kedatangannya dengan menyanyikan lagu motor emiknya mana miknya miknya bajunya pink siapa rane bu aneh liah nanti kamu cinta loh siapa namanya bu aneh liah aneh-aneh liah umurnya bira umurnya bira kira-kira berapa ya ala kemayu nih pedih aku nih kira-kira berapa ya sok cantik umurnya bira pantasnya berapa 70 70 ya begitulah oh ya begitulah masih punya suami organda apa itu organda 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 ayo nyanyi di depan yang tegas lagu syukur ayo bagus oh belum belum ya Allah alisnya dikerok kayak iya dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu ke hai hai salah Tuhan bangsa kurang-kurang ulangi-ulangi kurang satu kalimat jadi peraturannya kalau hafal tak kasih 200 ribu kalau nggak ngasih aku 200 ribu ulangi-ulangi ulangi-ulangi inilah dia lagu syukur dari artis Tegal dapatkan kaset dan sidinya di toko-toko besi terdekat di kota anda teguh dari Anelia ulangi dari yakin ku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu ke air pusaka Indonesia tercinta merdeka syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan karena yang bantu segini banyak maka 200 ribu dibagi semuanya aduh pilih 200 ribu apa 10 juta ya saya kasih 10 juta dalam bentuk tulisan untuk beli apa untuk beli apa untuk beli apa ya berberas ya beras Hai beras Atau untuk beli kawat gigi biar gak merongos Makasih Cum-cum matamu Siapa inyongnya kolu kayak gini Pohon matenun mbak Anelia Mangga katuran Enggal-enggaleminggat Ini matanya cah youtube seneng banget Setelah raping matamu Saya itu berusaha pak Menanamkan nilai-nilai kebangsaan Melalui panggung-panggung pengajian Dulu kalau kita kecil pak Diajari pendidikan sejarah perjuangan bangsa Mengenal sejarahnya Disuruh mengapalkan nama-nama pahlawan Sekarang sudah gak ada Lagu-lagu kebangsaan anak-anak juga gak paham Maka saya mencoba Menanamkannya melalui pengajian Betul? Betul Kalau dulu kita itu diajarkan Untuk mengenal Cudnya Din Cud Sama nih Cud Kok malah cutari Cudnya Din Cud mutia Itu dulu kenal Sekarang anak-anak gak kenal Kenalnya sapa? Cud tari Cud keke Cud mini Kenalnya Andin Siapa? Loh kurang ngajarlah Bibi Elsa Siapa mana? Ini didikannya bapakmu ya Saluh Allah Nabi Muhammad Nah di dalam Pancasila itu Ada secara subtansi Hal-hal yang bersifat horizontal Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tapi juga ada dimensi vertikal Pancasila Satu ketuhanan yang maha Esa Jadi ini Konsep Habluminallah Habluminannas Itu sudah sangat pas Ketika diaplikasikan Dan direalisasikan Di negara kesatuan Republik Indonesia Mereka Moga-moga selamat Amin Allahumma Amin Sudah jam setengah 6 Pengajian dianggap selesai Aku Kesel Mau ngaji jam lurus Saya ke setengah papat Satu jam setengah Satu jam setengah Kalian kan duit Patang ngatuh Saya Kisih cerewet baik Duitku dijaluk Anelia Apa ini Lurah 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 Soalnya Lurah Gajinya Mung Telung Juta Betul Lurah Tuh Tengah Wangi Ngantir Ini Sertifikat Lanjut Dengan Titik Jaluk Sumbangan Pak Lurah Mungkin Pak Lurah Memendase Malah Khawatir Korupsi Dana Desa Dijaga Baik Mudah-mudahan Lurahnya Masuk surga Pertama Kali Berangkat Tapi Sulat Ngasar Bari Bersulat Ngasar Modar Gaya Ngo Hasbi Robi Jalallah Sarang-sarang Hasbi Rabbi Jalallah Ma Fi Kalbi Ghairullah Nur Mohamad Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Istiqamah Allahumma Rizky Ziyadat Ilmi Wal Rizky Wal Ibadah Allahumma Rizky Ziyarat Al Mekka Wal Madinah Allahumma Rizky Zuryat Tayyibah Allahumma Rizky Ahlan Sakinah Allahumma Allahumma Rizky Nabi Al Rizky Allahumma Rizky 45 Barakah Allahumma Rizky Nabi Al Rizky Karamah Allahumma Rizky Nabi Ahli Sunnah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh